Intro Hai semua, welcome back to channel Mami Bong Di video kali ini, Mami akan membuat Sambal goreng, kentang, ati, ampela Pake udang, terus pake petai juga Nah, gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Simak video ini sampai selesai Nah, ini adalah salah satu bahannya Ada ati, ampela ayam Ini sebelumnya udah Mami rebus Pake air asam jawa Kemudian kita iris-iris kecil kayak gini Lalu digoreng sampe mateng, sampe kriuk Kalo Mami sukanya sih bener-bener kriuk ya Next, ini ada kentang goreng Udah dipotong dadu kecil-kecil gitu Lalu Mami goreng juga sampe kriuk Mami sukanya tuh sampe kriuk banget Tapi semuanya sesuai selera aja Yang penting udah digoreng ya Next, ini ada udang kecil-kecil Ini udah dicuci Kemudian udah digoreng juga Setelah digoreng, kita angkat dan sisihkan Lalu next bahannya adalah petai Ini optional Kalo pengen pake bisa, nggak juga nggak apa-apa Tapi soalnya Mami lagi punya stok petai Ini banyak banget di kulkas Jadi pake aja Ya nggak apa-apa, malah nambah enak Nah, ini ada stok bumbu-bumbu Tumisnya Mami udah nyetok ada cabai, ada bawang putih, bawang merah Terus ada lengkuas geprek Ada batang serai, daun salam dan juga daun jeruk yang udah Mami robek-robek gitu disobek-sobek ujung-ujungnya Sisi-sisinya Lalu ini ada Tomat dua buah yang udah Mami blender Bersama dengan sedikit jahe Karena ini Mami nggak punya stoknya Jadi Mami blender sendiri aja Kayak gini aja Setelah itu akan nanti kita campurkan dengan tumisan semua bumbu-bumbu Oke next, langsung kita panaskan minyak goreng Sedikit aja kayak gini Ini karena dapurnya outdoor bisa diliat mataharinya tuh masuk ya Bisa main-main deh Kita tunggu aja sampe minyaknya panas Kalau udah cukup panas Ini kayaknya Mami kepanasan karena kebanyakan main Jadi tuh Nyiprat-nyiprat deh pas dicemprungin ini Bumbu-bumbu Siap Tumis Oke langsung aja kita tuangkan ke dalamnya tuh Panas banget minyaknya Kegedean apinya Langsung kita tumis Kita oseng-oseng Sampai Tanak ya Sampai Bumbunya bener-bener mateng Ini bumbu halusnya Oke Ini ditumis aja Sampai bener-bener tanak Kecilin dulu apinya Karena kayaknya Dia njiprat-njiprat mulu nih Oke ditumis aja Sampai mateng Nah yang ini jangan lupa dimasukin Hasil blenderan tomat dan juga jahenya Kalau Mami-Mami mau menghaluskan bareng Bawang merah, bawang putihnya juga gak apa-apa Semuanya sekaligus ya Cuman ini karena Mami itu nyetok Jadi Si tomatnya sendiri Kayak gini Gak apa-apa Disusul kayak gini Ya Ini lanjut kita masak aja Bumbu ini Fungsinya tomat itu Disini tuh biar Hasil sambal gorengnya tuh Gak kering banget gitu Masih agak basah-basah Dan Mami suka Makanya Mami pake tomatnya 2 buah Nah ini udah keliatan ya Bumbunya udah mateng Udah tanak Ini tandanya Bumbunya udah Ready Udah siap Segini aja Kemudian next langsung kita masukin Si api Ampel ayamnya Yang udah tadi Mami goreng Langsung dimasukin ke bumbunya Kemudian Kita oseng-oseng aja Aduk-aduk Nextnya Ini ada Si udang Kita masukin juga Si udangnya Oke Kayak gini Lalu kita aduk-aduk aja Kita aduk-aduk aja Ini Pati ayam Ampel ayam Terus si udangnya Kita biarin dia Berpadu-padu Bersatu padu Dengan bumbu Yang udah kita tumis Next Kita masukin air Bersih Kedalam Si udang Dan juga Ayam Hati ayam Ampel ayam Sampai mereka Kerendem aja ya Takarannya ya Sampai mereka Kerendem aja Ini kita aduk-aduk Si airnya Biar Menyatu-nyatu aja Tambah-tambahin Sampai puas Next Nextnya langsung aja Kita masukin Ini ada Santan instan Ini yang 65 ml Ini dipencet-pencet aja Sedemikian Lupa Sampai Keluar semua Lalu Kita aduk-aduk Hingga Tersampur Dengan Sempurna Next Next ini ada Asam jawa Kurang lebih Satu sendok teh Bisa juga Pakai Air asam jawanya Gitu Tapi mami males Pengen praktis aja Langsung cempungin Kayak gini ya Sama aja Tetep berasa Asam jawa Diaduk-aduk Sampai tercampur Dengan sempurna Nah ini Next mami Pakai Brown sugar Kalau mau pakai Gula jawa juga Gak apa-apa Tapi Lagi-lagi Mami cari Yang praktis aja Ini brown sugar Punya suami Mami udah dicampur Atau gula putih Gitu Buat dia ngopi Tapi Mami suka colong Buat masak Kalau pakai Gula jawa juga Gak apa-apa Bisa Tapi aku Belum diiris-iris Gitu Terus ini ada Garam Setakarannya Disesuaikan Dengan dirasa-rasa Aja Kalau emang Udah cukup Asin Yaudah Mau selambah lagi Ini penyedap rasa Kaldu Ayam Campurin juga Takarannya Kita rasa-rasa aja Ya mams Nah ini Setelah airnya Udah cukup Nyusut kayak gini Bisa dimasukin Langsung lagi Si kentang goreng Yang udah digoreng Tadi ya Ini dimasukin Pas airnya tuh Udah mulai nyusut kayak gini Nah ini nextnya Ada bintang tamu Ada si Petek Ini karena Mami ada Stok aja Jadi Yaudahlah Dipakein aja Di masakan-masakan Yang bisa ditaruh Petek Mami taruh Si peteknya Oke deh Ini Tingkat basahnya Udah cukup Mami tuh suka taruh Petek di akhir masakan Biar peteknya tuh Gak bener-bener layu Jadi dia masih seger Masih Kalo dikunyah tuh Masih Apa ya Masih keranci lagi Masih seger Oke selesai Ini dia Sambal goreng Ati Ampelak Kentang Pake udang Ada peteknya Nah itu Nah terima kasih ya Yang udah berjadian nonton Please like, comment, share Dan subscribe Sampai jumpa di video Mami selanjutnya Ya bye bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video